HM 200 kalau hujan AC nya pada netes Mas Oh iya makasih banyak laporannya Gimana tanggapan Mas Ren pada pengusaha besar yang banyak guna tiga lah Apa yang mau ditanggapin mereka gue yakin mereka udah berjuang semaksimal mungkin Ini udah tahun kedua soalnya Gue yakin mereka udah berjuang semaksimal mungkin Jadi gak perlu ditanggapin di doain aja Alvario malem Mas Rian malem malu Mas kalau mata-mata orang ya itulah kesalahan kamu disitu Tuh belajar sama Mas Yudi tuh dia latihannya ngelatin kelapa Kayak kan es degan hijau Kelapa diliatin sampai-sampai dia bisa bedain loh Kelapa yang kopior sama yang enggak cuma dari diliatin doang Yang merah kelapa muda yang apa kelapa hijau yang merah ujungnya Belum dibacok sama dia udah kelihatan Ajak nge-vlog bareng Mas Agus Agus siapa adik gue Malu dia orangnya Gak mau dia nge-vlog gini Kalau mata-mata orang dikira ngajak berantem Ya enggak lah kata siapa Mata itu penting Sama siapa aja cowok cewek sama Karena dari situ kelihatan Lu tipikal orang yang bisa diintimidasi apa enggak Ini kebanyakan mania-mania kayak yes Gitu Gitu Semangnya ngerasa-ngerasanin doang Salam dari Muara Enim Sumsel Mas Rian Waalaikumsalam Tanggapannya aturan PPKM Nggak perlu ditanggepin Udah bosen 2 tahun cuy Punya unit 200 nggak pusing permajaan Enggak Kan tiap 5 tahun 6 tahun Sekarang mas sejak Sejak ada tol ini Mersi 8 tahun permajaan juga nggak telat sekarang Mas rokoknya nyambung terus sehari 2 bungkus apa lebih mas? 2 bungkus 8 1 slop 2 hari 1 slop isi 10 itu 2 hari gue habis rokok Malam ini topiknya tentang mata bisa jadi bahasan bagus Kasih ruang merokok mas karena pernah izin ke kru nggak diizinin Kata siapa nggak diizinin Di depan biasanya Tapi liat-liat juga lah Karena emang aslinya kan nggak boleh Kalau biar nggak grogi di depan orang gimana mas? Ya apa yang mau digerogiin? Itu kamu Diri kamu sendiri aja Dulu Tata dulu Nata mata orang jangan di depan mukanya Jangan dari jarak 5 cm Nata matanya Dari jauhan Ini jaya utama yang malang ya? Ya Malang kan? Ada loh Kemarin tadi bilang Malang ya? Kolong beliau Ekonomi Cakep Serius mas? Satu slop 2 hari lah Nggak percaya Pada epokannya baik-baik aja Tadi gue ke Cepung ngeliatin bis ada tulisan pesona garangan Murid gue tuh gue yakin Minta tips lancar di interview mas Feeling saya masa depan saya bakal di interview mas sekian Amin Amin Jadi diri kamu sendiri aja Karena kamu nggak akan pernah bisa bohong di depan gue Orang nggak bisa bohong di depan gue Kadang aku diem bukan berarti aku nggak tau Karena buat gue menikmati kebohongan orang itu Apa ya? Seni juga Orang ngomong tangteng 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 Ya gue tau misalnya Nggak mungkin lah orang bisa bohong di depan gitu Karena kalo kalian ngeliat seseorang dari omongannya Gue nggak jiwanya Beda mas Kalo orang-orang udah kayak aku ini Udah nggak bisa Kamu samain kayak orang-orang normal Kalo ngeliat orang nggak bisa Tetap kita punya kelebihan buat menilai orang Aku dari kecil udah kumpul sama orang Udah ribuan orang Nggak terbiasa ngadepin ribuan orang dari dulu Karena orang-orang di posisi gue kayak gini Kayak Pak Haji kayak aku mungkin Ngeliat orang udah nggak kayak orang normal Karena kamu nggak akan bisa buong di depan gue Ngomongan manis kayak gimana gue diem Bukan berarti gue percaya Jangan salah Orang-orang kayak gue ini bahaya Nggak suka sama orang nggak bakal kelihatan Gue benci banget sama orang Nggak bakal tau itu orang Masih gue ajak ngopi gue ajak bercanda Walaupun gue benci banget temen Assalamualaikum Pak Haji Jangan panggil Haji Jangan panggil Haji sih Mas aja Di Lagi di belora Mas Makan sehari berapa kali Ya sama kayak kamu Masa lainnya Boleh body repair sendirilah Tadi udah gue bahas Nonton vlog gue garasi Prodading insya Allah besok sore aku di prodading Di saat pandemi dan BPKM Salah solusi menjalani hidup Irit Mas Pola hidupnya diperirit lagi Diperirit Mulai menyisik Apa namanya Membeda-bedakan kebutuhan yang Premier sama yang sekunder Sama yang tertier Pokoknya fokus buat pertahanan Yang penting-penting